Trigger warning, mungkin podcast kali ini akan mengandung pembahasan yang mungkin beberapa dari kita merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Beberapa dari kita mungkin sulit untuk melewatinya, tetapi ketika kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa mengatasinya dengan cara menarik nafas panjang, menahani empat hitungan, kemudian hembuskan perlahan. Ketika kamu masih merasa terganggu, segala hubungi profesional seperti psikolog ataupun psikiater. Jadi, selamat mendengarkan episode kali ini. Halo teman-teman bincang Adi semua. Hari ini aku akan take over monolognya bincang Adi. Mungkin kemarin sudah dibawakan oleh Dan sekarang. Halo, aku ayah dan aku mau sedikit cerita tentang kisah cintaku yang mungkin agak lain. Karena kebanyakan dari cerita orang-orang dan ceritanya kemarin, mungkin pemeran antagonis atau pemeran jahat ini cowok-cowok atau para lelaki. Tapi di kisah cintaku kali ini, aku akan menceritakan bagaimana aku melukai, namun aku tidak menyadari. Dimulai dari pertemuan kita. Pertemuan kita tuh lucu dan gak diduga-duga lah pokoknya. Aku tuh ketemu sama dia dari aku yang ngeluh-ngeluh ke teman-temanku. Kalau aku tuh gak punya punya pacar, aku tuh kesepian dan ya teman-temanku kayak kesel gitu kan tiap hari. Ini orang apa dah gitu. Ini orang apa deh ngeluh-ngeluh-ngeluh tapi gak ada usahanya gitu kan. Terus akhirnya teman aku memberikan ide untuk aku mengunduh salah satu aplikasi dating. Pada suatu ketika, aku match dengan seseorang yang ternyata aku bukan sekedar say hi. Tapi aku beneran klop dan ngobrol banyak banget. Di hari-hari, hari-hari kita baru awal itu, kita teleponin itu bisa sampai 5 jam, 8 jam. Karena banyak banget yang diobrolin dan ternyata kita ada di satu bidang yang sama. Ada di industri kreatif dan aku juga lumayan paham akan hal itu. Jadi kayak yaudah match aja. Semesta juga mendukung kalau kita memang harusnya kita match gitu. Lucu banget tapi ya memang keadaannya seperti itu. Terus hari ke hari obrolan kita tuh beneran banyak banget dan ternyata kita tuh cocok satu sama lain. Aku ngerasa hubungannya itu udah mulai intens dan aku tidak membuka diriku pada saat itu kalau aku mempunyai satu kecacatan. Iya, aku penderita keperibadian ganda. Aku tidak membuka hal itu bukan karena aku mau ngebohongin dia. Tapi aku takut dia diterima dan dicap sebagai orang gila. Karena traumaku di masa lalu. Aku menerima berbagai penolakan dari berbagai pihak. Mulai dari jemetanku, atau mantanku, atau bahkan keluarganya mantan-mantanku. Mereka gak mau anaknya pacaran seorang gila. Iya. Makanya aku tidak membuka perihal itu di awal aku berkenalan dengan dia. Tapi hari ke hari hubungan kami pun gak jelas. Kita semakin dekat, tapi gak ada tujuan untuk apa hubungan ini dijalin. By the way, posisinya aku sama dia itu LDR, Jakarta-Bandung. Tapi komunikasi kita sangat baik. Sangat baik pada saat itu. Dan aku menjadi number one support systemnya dia. Karena dia punya spirit yang aku gak punya. Jadi, kalau sama dia aku tuh selalu semangat. Aku tuh kayak selalu. Aku tuh selalu dapet yang kayak, yaudah aku kayak ngebakar energi aku hari itu. Dan so matureful in my life. In my day. Jadi kayak beneran. Aku tuh tiap hari beneran yang kayak super ceria sama dia. Bisa telfonan sama dia malamnya. Terus yang kayak, aku tuh udah excited banget pulang untuk telfonan lagi. Jadi kayak aku tuh seneng banget menjalani hari-hariku. Kemudian, aku pikir hari ke hari dengan aku menutupi semua itu. Itu akan berjalan lancar dengan dan mulus aja gitu. Tapi ternyata, ada satu waktu ketika kepribadian ku yang lain mulai muncul. Aku 360 derajat berbeda dengan sebelumnya. Kalau ayah yang dikenal ceria, cerewet, banyak cerita berbagai hal. Satu sisi lainnya tuh sangat berbeda. Dimana aku cuek, jodes. Aku bisa ngilang berhari-hari bahkan sampai sebulan katanya. Karena aku gak mengenal laki-lakiku. Mungkin singkatnya akan aku ceritakan bagaimana kepribadian ganda itu. Sekalian buat pengetahuan teman-teman semua. Seringkali, teman-teman yang awam menyamakan kepribadian ganda ini dengan skisofrenia atau bipolar. Mereka berbeda. Singkatnya, kalau bipolar itu adalah mood swing yang disadari oleh penceritanya. Kalau skisofrenia, dia adalah gangguan genetik yang muncul ketika kita dewasa. Ya, sekitar 30 tahunan lah. Gejandlanya baru muncul. Kalau kepribadian ganda ini disebabkan oleh trauma masa kecil. Dan ketika seseorang itu mengidup kepribadian ganda, orang itu gak sadar apa yang sudah dilakukannya. Pertanyaannya, kepribadian ganda itu bisa sembuh gak sih ayah? Bisa. Tapi, kepribadian ganda itu bisa disembuhkan dengan terapi face to face. Dengan tenaga medis seperti psikolog atau psikiater. Tapi penyembuhannya pun perlahan dan bertahap gak bisa tiba-tiba hilang. Ya, itulah yang tidak aku ceritakan padanya. Aku pikir seiring berjalannya waktu, aku bisa mereparasi diriku dan berbenah dengan secepat mungkin. Tapi enggak. Sampai di mana kami dihadapkan dengan masalah yang membuat kami bertengkar begitu hebatnya. Aku membuat dia menangis saat itu. Dengan kata-kata jahat yang keluar dari mulutku, aku bisa membuat lakiku menangis sesungguhkan. Ayah dengan mulut jahatnya yang keluar tanpa sadar. Sampai pada besoknya, aku merasa bahwa ya kita baik-baik aja. Aku juga gak ngelakuin apapun. Jadi, aku melakukan hal yang biasa aja kita lakuin tiap harinya. Aku ngabarin, kami pun melakukan telepon di malam harinya. Iya, telepon untuk menceritakan hari kami bagaimana dan apa yang kami rasakan di hari itu. Dia pun merasa aneh. Kenapa hari ini aku begitu baik? Dan sangat berbeda dengan aku yang di malam terakhir kami voice call. Dia pun menanyakan, tapi aku bingung. Apa yang aku lakukan di malam itu sampai dia begitu aneh dan heran. Dia yang gak tau apa-apa pun mulai membela dirinya. Katanya, di malam itu aku melakukan ini, melakukan itu. Iya, aku mengeluarkan semua kata-kata jahat dari mulutku tanpa sadar. Aku yang gak ngerasa pada malam itu aku melakukan hal seperti itu. Aku juga membela diriku dengan keras. Sampai pada akhirnya pertengkaran kami berujung dengan kandasnya hubungan kami. Tapi, setelah kita putus, kita masih berteman baik. Aku pun sangat welcome karena aku tuh beranggapan kalau kita tuh putus karena hal konyok. Kita tuh debat yang aku pun, aku gak ngerasa kalau aku tuh ngelakuin hal itu gitu. Cuma, aku melupakan sesuatu. Aku lupa kalau aku berbeda. Aku baru mengingatnya ketika kami putus. Aku sempat luas konteks sama dia beberapa minggu. Aku sudah mau menjelaskannya dan meluruskan semuanya. Semua ketakutan dan hal buruk pun berputar di kepalaku. Yang berujung, aku kembali memendam semua itu dan tidak menjelaskan padanya apa yang sebenarnya terjadi pada diriku. Setelah lost contact berminggu-minggu, aku sama dia pun mulai kembali chat intense dan mulai membuat voice call lagi. Iya, benih-benih cinta itu tumbuh kembali. Karena kepribadianku belum berubah. Kami pun kembali menjalin hubungan atau yang biasa dikenal dengan balikan. Sekarang aku mengerti pola kepribadianku. Kepribadianku yang lain akan muncul ketika kami bertengkar hebat. Disitulah muncul jahatku. Jahat yang akan selalu keluar dengan hebatnya melukai hati lelakiku. Dan dia pun selalu menangis saat aku meluarkan mood jahatku itu. Mungkin kalian yang mendengarkan ini bilang, Alah, lebay banget. Cowok ngapain sih nangis gara-gara mulut cewek. Tapi beneran, mulutku pada saat itu sangat menyakitkan. Mungkin kata-katanya tidak kasar. Tapi kata-katanya bisa membuat siapa saja yang mendengarkannya sakit hati dan menangis. Dan dia pun menanyakan bagaimana hubungan ini, bagaimana perasaanku padanya, dan sebagainya. Aku mengaku saat itu. Aku mengaku dengan semua perbedaan yang ada dalam diriku. Dan dia kecewa. Kenapa gak dari awal ngomongnya? Aku pun menceritakan bagaimana aku ditolak dengan keras. Dan dia pun mengerti, tapi dia sudah cukup kecewa denganku. Mungkin, mungkin kalau ditanya bagaimana perasaanku sama dia, aku sayang sama dia. Mungkin kalau sekarang dia dengar, aku mau menyampaikan sesuatu. Aku sayang kau sama kamu. Itu kan yang selalu menjadi pertanyaan kamu ketika sisiku yang lain muncul. Aku sayang banget sama kamu. Mungkin waktu itu aku belum bisa menerima kalau aku berbeda. Dan aku mau terlihat kalau aku itu sama kayak orang normal di luar sana. Mungkin beberapa perilaku aku gak bisa digambarkan bahwa aku sayang sama kamu. Tapi percayalah, aku sayang banget sama kamu. Aku saat ini lagi berusaha bagaimana aku bisa lepas atau aku bisa sembuh dari semua ini. Aku melakukan hal itu. Aku berjuang untuk melawan diriku sendiri. Tapi mungkin nungguin orang gila sembuh akan memakan waktu. Dan mungkin kamu juga gak mau nungguin aku. Karena aku gak seworth it itu buat kamu tungguin. Tapi aku mau ucapin terima kasih. Karena kamu, aku tahu bagaimana cara aku menerima diriku sendiri. Bener apa yang kamu bilang. Kalau aku gak boleh memaksa orang lain untuk mengubah kita kalau diri kita belum mau berubah. Jangan menjadikan seseorang penghibur sesaat buat kamu yang ada sejuta masalah. Jangan sungkan buat cerita sama orang. Komunikasikan semua hal. Mulai dari yang penting sampai hal-hal yang dianggap konyol bahkan sama diri kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih karena kamu sayang begitu tulusnya sama aku. Tapi sayangnya kamu selalu menjadi orang yang aku siasiakan. Terima kasih. Terima kasih karena kamu aku tahu bagaimana rasanya diperhatikan sebegitu sayangnya. Dimana ada terima kasih pasti selalu ada permohonan maaf. Aku juga mau minta maaf sama kamu. Maaf kalau kamu ngerasa aku gak worth it untuk dipacari karena yang kamu dapat hanya sakit hati. Maaf karena aku gak jujur dari awal dengan semua keadaanku. Kamu jadi menerka-nerka. Aku ini siapa sih? Aku lagi ada di kepribadian yang mana. Aku membuatmu bingung dengan, ya, dengan semua keadaan yang aku pendam begitu dalam. Maaf. Maaf sudah membuatmu bingung karena aku yang berbeda. Mungkin di luar sana ini cuma jadi jok semata. Tapi aslinya aku memang dua orang. Mungkin itu aja. Karena takutnya kalau lama-lama jadi nangis karena... Ini ada beberapa kali tek cuman kayak... Ya. Mungkin itu saja. Mungkin pesan yang bisa diambil dari ceritaku kali ini adalah... Jujur. Jujur dari awal sama pasangan kalian atau kalian yang lagi PDKT sekarang. Jujur sama gebetan kalian kalau kalian mempunyai suatu perbedaan. Perbedaan entah kalian orangnya insecure-an atau apa, atau apa. Bahkan mungkin kalau kepribadian ganda kayak aku mungkin harus sudah... Di notes dari awal supaya dia... Ya udah, kalau lu mau sama gue ayo. Enggak, ya udah. Jangan sampai sudah terlanjur sayang. Abis itu tersakitkan. Karena harus menerima kenyataan bahwa... Pasangannya berbeda dari pasangan yang lain. Dan komunikasi. Yang kayak tadi bilang... Komunikasikan hal yang penting sampai hal-hal yang dianggap konyol bahkan sama diri sendiri. Jaga komunikasi. Jaga kepercayaan. Itu adalah kunci dari keberhasilan suatu hubungan. Karena percaya doang tapi gak ada komunikasinya sama aja. Dan percaya tanpa komunikasi itu juga sama aja bohong. Jadi mungkin teman-teman bincang Adi semuanya bisa mengambil makna dari cerita monolog kali ini. Jangan sampai teman-teman kandas hubungannya karena komunikasinya jelek. Karena gak percayaan sama pasangannya. Jangan sampai. Jadi semua aku doakan teman-teman bincang Adi. Semuanya yang sedang menjalani hubungan pacaran ataupun lagi deket-deket. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan mencapai goals hubungannya masing-masing. Jadi aku Ayah. Tomi Tundur Diri dari Takeover Monolog kali ini. Dan sampai bertemu di episode monolog berikutnya dari Bincang Adi. Terima kasih.